Dugaan bar terjabatan dan perkara menguat, menyusul kembalinya Brigjen Endar Priyantoro menjabat sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai pemecatan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri beberapa waktu lalu. Situasinya kini berbalik, nasib Ketua KPK Firly Bahuri, Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Hareva dan Kepala Biro SDM Zuraida Retno Pamungkas yang dilaporkan ke Ombudsman atas dugaan bala administrasi pemecatan, penyelesaiannya sangat bergantung kepada sikap Endar. Posisi Firly Bahuri bak telur di ujung tanduk. Pasalnya, kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di KPK yang disinyalir melibatkan dirinya juga berlanjut di Polda Metro Jaya. Bahkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto yang notabene adalah mantan deputi penindakan KPK menyebut timnya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyelidikan. Kami masih berkoordinasi. Lalu bagaimana status pemeriksaan atas laporan tersebut? Tentu kami akan terus berkoordinasi. Kami akan menanyakan kepada yang bersangkutan. Kata anggota Ombudsman RI, Robert Naendijaweng. Apakah laporannya dicabut atau diteruskan? Pada dasarnya, Ombudsman RI akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pelapor karena begitu cara kerja kami. Timpalnya, kembalinya endar kejabatannya semula di KPK inilah yang kemudian menggiring adanya barter dengan penghentian pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Firly di Ombudsman maupun Polda Metro Jaya. Isu itu memang berhembus. Kata mantan wakil ketua KPK, Saud Situ Morang, kepada forum keadilan. Jikalaupun isu tersebut benar adanya, Saud mengingatkan agar para pihak yang terlibat di dalamnya tidak memberi ruang bagi realisasi upaya barter tersebut. Analisi saya, keinginan itu bisa saja ada, tapi keinginan itu jangan diwujudkan dong. Ucapnya, barter menurut Saud akan menciptakan presiden buruk bagi institusi KPK, Ombudsman maupun Polda Metro Jaya termasuk trust kepada endar Priyantoro sendiri. Kalaupun di masa lalu ada barter-barter, ya itu harus dihentikan. Dan tujuannya, KPK itu kan gak boleh barter. Hukum kayak gitu menimbulkan ketidakpastian dan lagi-lagi akan membuat indeks korupsi akan turun. Kata Saud, penurunan indeks korupsi tentu suatu hal yang tidak diinginkan oleh presiden Jokowi. Terlebih, kembalinya endar menurut Saud tidak lepas dari campur tangan atau political will Jokowi. Endar kan sudah terima kasih kepada presiden yang bersangkutan sudah dikembalikan ke KPK. Dia kan ngomong-ngomong ke presiden. Masa kita meniadakan itu gak boleh karena endar sendiri yang merasakan. Pungkas Saud Sampai jumpa. Sampai jumpa.